Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, apa kabar di tengah hari yang mendung ini? Tentunya baik bukan? Tetap semangat bekerja, tetap semangat berjuang, tetap semangat tanpa putus asa Saudara sekalian, kali ini kami akan membahas sedikit tentang Prospek Pemilihan Presiden dari Wakil Independen Dari calon independen maksudnya Ini kita lihat pada Pilkada ini calon-calon independen sangat bersemangat Sangat bersemangat Namun ketika kita melihat semangat dari para cagup, cawagup atau yang lainnya Itu dengan independensi, dengan tidak terikat pada partai tertentu Ini tentu saja satu hal yang menguntungkan kali ya Karena kalau kita melihat Rakyat Indonesia itu sedang Dengan partai-partai yang bermain seenaknya Ngajak-ngajak perubahan Eh, nyabrok juga Yang gak berubah Ngajak-ngajak perubahan Rakyat itu udah nobles untuk perubahan Eh, haus kekuasaan juga Nah ini satu hal yang tentu saja perlu kita Kenungkan ya Tentang calon-calon Calon-calon independen yang Yang memang Di luar dari mereka yang Yang ada di partai Nah jika demikian adanya Dan calon independen juga Ada pada Pilpres Tentu saja Eh, tentu saja Di antara ini lah Anies Baswedan Tidak perlu dapat-lepat mendirikan partai Tetap saja Bergerak dalam perubahan selama lima tahun ini Sambil membina komitmen perubahan Sampai ke Grassroot Dan kita bisa melihat fakta-fakta Apalagi kalau gak jadi pindah Kalau gak jadi pindah Itu bisa Bisa menjadi hantaman paling dasat itu Karena biaya yang dikeluarkan untuk Berancang, membangun Dan Yang lain-lain itu sangat luar biasa Dan kalau itu hanya sekedar Jualan kecap Ketika mau Pilpres Wah itu bisa Bisa Jokowi ancur lebur itu Ya intinya memang Seperti puisi saya dalam Judul Lanskap Negeriku Itu saya menulis Bahwa Partai-partai itu berubah Partai-partai menjelma Menjadi pabrik Dengan Cerobong Tanpa penyaring Jadi partai-partai itu menjadi Pusat Produksi kekayaan Pusat produksi Kemewahan Dimana Jelagaknya Kotorannya Itu tidak melalui Sebuah penyaring Jadi Cerobong-cerobongnya Tidak pakai penyaring Sehingga Semua tercemari Dan semua Mengalami Apa yang disebut sebagai Degradasi Kalau Pak Siapa? Pak Din Samsudin Di channel saya Ada-ada Kutbah di Jogja itu Adanya demoralisasi Terselubung Itu adalah Dari partai-partai Nah oleh karena itu Hadirnya Calon independen Tentu saja menjadi Sebuah Alternatif Jadi Suana yang Sumpah Terhadap Partai-partai yang Bermainnya Seenaknya sendiri Dan tidak tahu malu Tidak punya Etika Tidak punya Adab Dan sebagainya Nah itu ya Jadi Saya lihat Dan ini akan Sangat bagus Ketika nanti Di Pilpres juga Juga Ada Calon Calon-calon Dari independen Mudah-mudahan itu terjadi Dan kalau terjadi Maka Yang harus Dikerjakan oleh Anusiasu Suedan Bagaimana Membangun Lokomotif Perubahan itu Sampai nanti Kemikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati